Halo guys, kali ini Animal Facts akan membahas tentang Harimau Jawa, salah satu subspesis harimau yang hidup terbatas di Pulau Jawa. Harimau Jawa dinyatakan punah sekitar tahun 1980-an akibat perburuan dan perkembangan lahan pertanian, yang mengurangi habitatnya secara drastis. Apakah benar Harimau Jawa sudah punah? Apa saja ciri-ciri dan keunikan Harimau Jawa? Bagaimana sejarah dan persebarannya di Pulau Jawa? Mari kita simak bersama. Harimau Jawa memiliki nama Latin Pantera Tigris Sondaica, Harimau ini adalah saudara satu spesies dengan Harimau Sumatera yang kini populasinya berada dalam status terancam, juga berkerabat dekat dengan Harimau Bali yang telah punah. Harimau Jawa memiliki tubuh yang lebih kecil daripada jenis-jenis Harimau di benua Asia, namun lebih besar daripada Harimau Bali. Harimau Jawa jantan mempunyai berat 100-140 kg, sementara yang betina berbobot lebih ringan, antara 75-115 kg. Panjang kepala dan tubuh hewan jantan sekitar 200-245 cm, hewan betina sedikit lebih kecil. Harimau Jawa memiliki buru berwarna kuning kemasan dengan loreng hitam yang lebih sempit dan lebih banyak daripada Harimau Sumatera. Harimau Jawa juga memiliki jumbai yang lebih panjang dan lebih tebal daripada Harimau Sumatera. Harimau Jawa memiliki cakar yang sangat tajam dan kuat, yang digunakan untuk mencengkeram mangsanya. Harimau Jawa juga memiliki gigi yang sangat tajam dan kuat, yang digunakan untuk menggigit leher mangsanya. Harimau Jawa memiliki indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran yang sangat tajam, yang membantunya berburu di malam hari. Harimau Jawa, biasa memangsa babi hutan, rusa jawa, banteng, dan kadang-kadang juga reptil serta burung air. Harimau Jawa adalah hewan soliter, yang artinya hidup sendiri dan hanya bertemu dengan sesama harimau untuk kawin atau bertarung. Harimau Jawa memiliki wilayah jelajah yang luas, yang ditandai dengan mengeluarkan urin, kotoran, atau guratan di pohon. Harimau Jawa adalah hewan yang sangat teritorial, yang artinya akan melindungi wilayahnya dari gangguan harimau lain atau manusia. Harimau Jawa tercatat menghuni hutan-hutan dataran rendah, hutan belukar, dan mungkin pula berkeliaran hingga ke kebun-kebun wanatani di sekitar perdesaan. Wilayah jelajahnya tidak melebihi ketinggian 1.200 meter DPL. Harimau Jawa diketahui hanya didapati di Pulau Jawa. Pada awal abad ke-19, harimau ini masih banyak berkeliaran di Pulau Jawa. Pada tahun 1940-an, harimau Jawa hanya ditemukan di hutan-hutan terpencil. Ada usaha-usaha untuk menyelamatkan harimau ini dengan membuka beberapa taman nasional. Namun, ukuran taman ini terlalu kecil dan mangsa harimau terlalu sedikit. Pada tahun 1972, hanya ada sekitar 7 harimau yang tinggal di Taman Nasional Meru Betiri. Pada tahun 1979, ada tanda-tanda bahwa tinggal 3 ekor harimau hidup di Pulau Jawa. Kemungkinan kecil binatang ini belum punah. Pada tahun 1990-an ada beberapa laporan tentang keberadaan hewan ini, walaupun hal ini tidak bisa diverifikasi. Pada tahun 2018, ada foto yang diklaim sebagai harimau Jawa yang diambil oleh seorang pemburu di Jawa Tengah. Namun, foto ini juga belum bisa dipastikan kebenarannya. Apakah harimau Jawa masih hidup atau sudah punah? Pertanyaan ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Harimau Jawa adalah salah satu warisan alam yang sangat berharga bagi Indonesia. Harimau Jawa adalah simbol kekuatan, keindahan, dan kearifan. Harimau Jawa adalah bagian dari keanekaragaman hayati yang harus kita lestarikan. Harimau Jawa adalah hewan yang harus kita hormati dan lindungi. Demikianlah video kali ini tentang Harimau Jawa. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe kanal Animal Fact Story. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton!